Guys, balik lagi ke Mas Zim Review. Kali ini Mas Zim Review bakal nge-review secara komplit ya teman-teman ya menggunakan Stylos Pen ini. Jadi kita cobain, kemarin kita belum sempat cobain untuk Apple teman-teman ya. Kita bakal cobain di produk Apple dan juga Android seperti apa dan kita coba tes-tes yang lain ya teman-teman ya. Mas Zim ada tes spesial. Jadi kalau kalian pengen tahu apa itu tes spesialnya kalian jangan skip videonya, oke? Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi ini Stylos Pen dari Gojodok ya. Harganya cuma Rp30.000an. Jadi kalau kalian minat, kalian bisa cek aja di link deskripsi ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini Gojodok ini sebenernya salah satu merk yang oke banget ya dengan harga yang murah tapi kualitasnya juga oke. Nah, ini sempat kita udah review di konten yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi sebenernya dia ini ada dua mata kuas ya ataupun dua mata pensil. Yang pertama tuh adalah yang ini ya teman-teman ya. Ini kayak brush lagi sih ya. Jadi kalau kalian pengen dapet tekstur yang tebal teman-teman, ngelukis atau apapun yang tebal kalian bisa pakai ini teman-teman brushnya ini. Terus kalau kalian mau yang lebih detail ataupun yang lebih kecil ya teman-teman kalian bisa pakai yang ini nih. Ini ya. Ini kalau kalian bisa lihat ya tipnya ini lebih kecil dan dia itu udah ada lingkaran presisinya dan ini bisa lentur ya teman-teman ya tuh. Jadi kalau misalnya ini layar ya tuh. Ini kalian belokin gini ini masih bisa. Kita coba contohin ya. Misalnya ini HP ya. Nah, ini kalian mau nulis. Jadi kalian lenturin gini masih bisa tuh. Karena dia tipnya lentur teman-teman. Itu ya kalian bisa lihat layar ada blur dikit. Nah, itu ya. Kayak gitu. Terus ini nggak perlu kalian konekin ke bluetooth segala macem. Ini langsung bisa kalian pakai. Jadi nggak perlu baterai juga. Aman banget. Nggak perlu harus di charge segala macem ya. Kecuali dia yang ada kliknya untuk foto. Ini mah nggak ada ya. Ini bener-bener pensil ataupun stylus pennya untuk nulis, untuk gambar gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk beratnya tersendiri ya. Kita coba cek ya. Sorry banget kalau layarnya nggak kelihatan. Karena ini posisinya backlight ya. Masih bacain aja ya. Ini kurang lebih di 13,9 gram teman-teman ya. Untuk beratnya totalnya 13,9 gram. Ataupun kurang lebih di 14 gram teman-teman ya. Terus untuk panjangnya itu di 15,5 cm teman-teman ya. 15,5 cm. Dan ini ringan banget teman-teman ya. Ringan dan juga mudah dibawa kemana-mana karena kecil. Oke. Kita langsung cobain aja. Kita cobain ya. Aneh ini videonya bakal singkat aja. Dengan harga 30 ribu tadi itu sebenarnya dipakai pembeliannya dari Gojodok ini. Ini udah dapet kayak gini. Sarung tangan teman-teman ya. Sarung tangannya ini bantu untuk teman-teman yang mau ngelukis. Ataupun gambar, sketch-sketch juga bisa ya. Nah, ini sebenarnya kemarin pasti pas di-review pertama lupa ada sarung tangan ini. Ternyata dapet gratisan sarung tangan ini dan lupa mas di-review ya. Oke. Jadi, cara pemakaiannya sih sebenarnya ini di... Sorry. Ini di ini nih. Ini nih. Percew semuanya nih. Kan gini. Ini masuk ke dalam. Ya. Jadi, ini masuk ke kayak gini teman-teman ya. Terus kayak gini lah. Pokoknya kenapakannya dia masuknya hanya untuk telunjuk dan juga kelingking kalian. Bedanya kan kalau misalnya biliar. Ingat, Mas Tim ini tuh di sini ya. Sarung tangannya ya. Kalau ini di sini. Kenapa? Karena ya kalian bisa tahu ya. Kalau orang-orang yang menggambar gitu ya misalnya. Nah, ini kan kayak gini kan gak bakal kena nih. Ya, teman-teman ya. Jadi, ini tuh gak bakal coret lah bahasanya mah ya. Nah, kayak gini. Coba contoh ya. Nih. Ini kan sketch-shape teman-teman ya. Ini gak kena. Tapi kalau ini. Kita munculin sketch-nya dulu. Misalnya ini ya. Tuh. Ini ya. Ini kan bisa ya. Tapi kalau ini gak bisa teman-teman. Jadi, ini melindungi. Ini gak ada sketch-sgete yang kena ini teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman yang suka melukis, mewarna ya. Terus sketch ya teman-teman ya. Pasti di bagian ataupun media seperti iPad yang gede ya teman-teman ya. Kadang-kadang tangan tuh bisa kena gini. Nah, kalau kena gini kan bisa beratakan ya. Makanya dikasih sarun tangan kayak gini. Jadi, ini udah dapet sarun tangan ya guys. Oke. Terus, kita cobain ya. Ini sebelumnya di iPhone teman-teman ya. Tuh. Di iPhone. Kita cobain. Dan ini smooth banget teman-teman ya. Tuh. Kalian lihat ya. Mas Jim tidak bisa sketch-sketch banyak sih. Cuma yang penting ini smooth banget teman-teman ya. Terus. Eh, sorry. Kita buka dulu ini. Kita buka dulu ya. Ini magnet teman-teman. Ini magnet. Tuh. Ini bisa kalian pakai di depan. Bisa kalian pakai juga di... Gini teman-teman ya. Jadi, bisa di dua sisinya. Oke. Kita sketch lagi ya. Nih. Tuh. Bagian depannya juga mulus. Jadi, mau pakai depan ataupun belakang ini bisa kalian pilih. Gitu ya. Sebenarnya bukan depan belakang ya. Tapi yang sketch-nya yang pensil gini. Dan juga yang beras gini. Kalian bisa pakai. Dan dua-duanya worth banget. Dan enak banget ya. Kalau bisa dibilang ini oke sih teman-teman ya. Oke. Seperti itu. Nah. Kita cobain untuk di Android ya. Sebenarnya di Android ini nggak ada... Di Android-nya Mas Jim ya. Tidak ada sketch-nya sih teman-teman. Sorry banget ya teman-teman. Jadi, kita langsung lihat aja. Ini ya. Kita ngapain ya. Coba ya. Oke. Ini bisa sih teman-teman ya. Terus kita masuk ke Note. Pakai apa aja bisa sih teman-teman nih ya. Cuma ini sayangnya nggak ada sketch sih Mas Tim gitu ya. Sayang banget. Tuh. Cuma ini bisa kalian pakai tuh ya. Kalau nggak pucat ini. Petit back sini aja bisa nih. Tuh ya. Untuk nge-back aja bisa. Jadi, bagian sini tombol-tombol gini. Ini bisa juga kalian pakai. Tuh. Jadi, ini multifungsi banget. Oke. Yang terakhir kita bakal cobain di lensa ataupun di... Sorry di lensa. Di display ataupun kaca HP yang LCD yang pecah teman-teman. Apakah di LCD yang pecah yang nggak mulus gitu ya. Bisa atau nggak kita bakal cobain ya. Menggunakan Stellus Pen ini teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Jadi, ini pecah ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Terus kita sketch aja. Jadi, bagian pecahnya ini aman banget ya. Jadi, ini nggak ada masalah. Bagi yang brush juga sama. Ini aman banget juga. Oke. Kalau kalian minat, kalian bisa cek aja di link deskripsi ya. Nih. Harganya cuma Rp30.000-an. Oke. ? Nih. Terima kasih telah menonton!